Hai pasca aksi pembacokan karyawan percetakan kemarin yang berada di jalan sumantri Bojonegoro nah tim macan posek jelutung melakukan penyelidikan lur dengan cara melakukan dan mencari petunjuk dan barang bukti hehehe sebentar lagi kamu ketangkap nih mending nyerahkan diri daripada dicari polisi kita tengok informasinya di pantauan Bang Jek buntut dari aksi pembacokan seorang karyawan percetakan oleh sekelompok remaja yang diduga merupakan geng motor di jalan sumantri Bojonegoro kelurahan payolebar kota Jambi pada minggu dini hari lalu tim macan posek jelutung tengah melakukan penyelidikan hal ini pun dibenarkan oleh kanit reskrim polsek jelutung Ibda Fajarudi dirinya mengatakan saat ini polisi sudah mengumpulkan petunjuk dari hasil pengecekan TKP dan kamera pengawas di sekitar lokasi diberitakan sebelumnya aksi brutal sekompok remaja yang diduga sebagai komplotan geng motor kembali beraksi di kota Jambi kali ini Benny 21 tahun yang merupakan karyawan percetakan di kawasan Broni dibacok oleh geng motor di kawasan jalan sumantri Bojonegoro kelurahan payolebar kecamatan jelutung kota Jambi pada minggu 12 Juni 2022 sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari akibat pembacokan tersebut korban Benny mengalami luka yang parah di bagian tangan dan saat ini tengah menjalani perawatan di RS Udera dan Matahir Dimas Anjaya, Cek TV, Melaporkan Terima kasih